Intro Hai hai guys Welcome back to Bimasuduro Youtube Channel Ya apa kabar nih kalian yang ada di rumah Kita lanjut lagi nih Untuk mainin game Palworld Nah buat kalian yang baru bergabung Jangan lupa klik dulu tombol subscribe Dan juga klik tombol like ya guys Nah hari ini kita udah ada di base kedua kita Yang merupakan base untuk menambang ya guys Dan disini langsung pada sibuk ya guys Ini soalnya masih pagi banget ya Oke Nah hari ini kita akan upgrade gerbang kita Pager kita Terus juga insya Allah kita akan bangun generator listrik ya guys Soalnya kan kita perlu upgrade lagi rumah kita Atau base kita nih Kita cek dulu disini Oke Nah kita butuh bikin spear assembly line Dan juga power generator Nah ini power generator duluan nih harus kita bikin Tapi sebelum kita bikin itu semua Kita harus upgrade dulu ya Pager ini soalnya di episode yang lalu Base kita kan diserang musuh ya guys Terus kena jurus yang elemennya api Ini kebakar semua ya Jadi sangat tidak direkomendasikan untuk bikin Pager dari kayu sih guys sebenernya ya Oke Nah berikutnya kita langsung aja bikin Pakai yang model stone gate Oh no Kita kekurangan semen Apa yang terjadi Waduh Ini kayaknya pada belum ngerjain nih Gue udah kasih PR ya Padahal untuk Para Pokemon kita bekerja ya guys Nah ini dia nih Belum jadi semennya cuy Waduh Mana ini ngerjain ini juga lama banget lagi Nggak ada yang bantuin loh Beneran loh Hahaha Yaudah deh Nanti mungkin gue akan Tambahin Pokemon pekerja gitu ya guys Wow Apa nih Tiba-tiba ada yang Mau ngelawan kita Oke Baiklah kalau begitu Ada di atas ya Dan hari ini kita ditemani oleh Nightwing ya guys Kenapa pakai Nightwing bang Kanan si Nightwing ya Sebenernya serangannya lebih OP sih ya Oke Kita bakar dulu semuanya Oh Oke Ya Hahaha Kita tangkep aja dulu tuh Oh Oke belum mau ketangkep dia Oh Hajar dulu dah Oke Tangkep Bisa nggak Bisa nggak Ayo 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 Ah Mau kemana dia Hei Nggak maju-maju jadinya dong Hei Dih Dih Bisaan Yah Mati dia Hahaha Aduh Rugi dong Hahaha Aduh Rugi kita nih Kalau kayak gini lah Gimana sih loh bang Yaudah 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 Gapapa Pokeball masih bisa kita Bikin lagi ya guys Tapi kesempatan itu Nggak bisa dibikin lagi Oke Kita bikin langsung Stone gate Seperti yang gue bilang Ke kalian ya guys Kita akan bikin stone gate Disini ya Oke Kita ngepasin aja Sama Bentukan yang udah ada Sebelumnya Oke Ini masih ada yang nyangkut Insineram Oh Di atas sana Ternyata Oke oke Kita ke atas dulu yuk No 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 Gue nggak mau ke situ Oke Cek dulu Masih ada yang nyangkut di atas Oke Oke Kita bunuh aja dari jauh Bang Nah Udah selesai ya Hahaha Jadi pada heboh ini ya Oke Kita turun dulu Oke Turun 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 please Kadang-kadang suka gitu sih guys Nggak mau turun dia Oke Berikutnya Yang sebelah sini Kita Robohin ya Beret Beret Aha Kita kasih defensive wall Ya Ntar ini kita ambil dulu Gue takut ada yang nyangkut-nyangkut Nanti kalau kita udah bikin ya Oke Kita langsung Bikin Lagi Oke Mesti tadi gue Klik kanan aja Nah Seperti itu ya Sip Udah jadi Yang sebelah sini Berikutnya kita Ke sisi sebelah sini ya Oke Duh Susah nih Gue mesti Dari depan deh Kayaknya ya Open up Nah Terbuka seperti ini Oke Hancurkan satu Oke Oh Gue mesti dari Dalem guys Kalau nggak nggak bisa Insufficient material Oke Begini Duh Beneran gue mesti dari dalam Kalau nggak Nggak mau dia Nggak keregister Itemnya Oke Harusnya sih bisa sih Kita pas-pasin aja Iya Come on Come on Tadi bisa Oke Sip lah Kalau begitu Oke Minggir dulu ya guys Kita mau hancurkan dulu Tiang-tiang yang ada disini Oke Hancur ya Oke Sebelah sana Ntar aja Oh Kita mesti bikinnya Di dalam lingkaran guys Ingat itu Di dalam lingkaran Kalau nggak Nggak bisa Waduh Ribet ya Ribet sangat Ini akhirnya gue malah Ngambil batunya ya Jadi kita akan Ngerjain secara manual Ya Nggak pakai bahan yang ada Di dalam base Oke Bisa 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 Aha Seperti itu Terus kita bikin lagi Di sisi sebelah sini Oke Bisa dong Bisa dong Iya Menuh dikit Iya Ini udah pas Hahaha Oke Ini dia Yang terakhir ya Ini ada siapa Oh ada alpaka yang mati Disini ya Ada bangkai binatang ya Oke Kita bangun Defensive wall kita Oke Kita bikin ini Sejajar ya Kita bikin sejajar Oke Sip Satu lagi Nah Jadi musuh juga Nggak ada yang bisa lewat ya guys Jadi gerbang utama kita Sudah benar-benar Kokoh Harusnya nih Wede Yoi kan Cocok banget nih ya Disandingkan dengan Prajurit kita yang sangat kuat Yang ada disini ya Jadi temboknya udah kuat Gerbangnya kuat Dan juga penjaganya yang kuat Nah berikutnya Kita bakal cek dulu ya guys Untuk bikin power generator Apa saja yang kita butuhkan Turun dulu ke bawah Nih power generator ini butuh banyak elektrik organ ya Dan juga Sebuah air Ini bentuknya gede atau enggak ya Tapi Mendingan kita ambil dulu ya organnya Bentar Batu Taruh sini Oh ada Pokeball Yaudah lah Kita taruh sini Sip Sortir Oke Ini gue juga ada beberapa organ yang gue bawa-bawa Terus sebenernya nih Sortir Oke bisa taruh sini Dan ada Telur juga Nah Gue jadi ide nih Kita sambil Travel ke base pertama kita Sambil kita Tetesin telur lagi ya kan Karena telur itu Paling Seneng sih Gue tetesin ya Soal kita langsung dapet pokemon baru gitu ya Oke Ini dia base pertama kita Dan Seharusnya disini gue udah ada Toolbox upgrade ya Jadi gunanya adalah Untuk mempercepat Production kita Ini kenapa dia Wih Lah kok Kok it begini Ntar gue liat dulu Kok koit begini sih Si Apa nih Namanya Si tombat Kok pada mati Waduh Waduh Emang ini ngaco sih Oke gue disini juga lagi bawa kativa ya Kativanya ada tiga Ini Sengaja gue bawa Kalau lagi gue nambang Soalnya pas lagi nambang Kita butuh tambahan Wake Jadi beban yang bisa kita bawa Harus lebih banyak gitu ya Oke Karena kita mau ngambil Organ Nah disini ada organ Harusnya Dua puluh tiga Electric organ Cek lagi Disini Ada lagi gak ya Kayaknya kita masih berburu Electric organ gak sih guys Oke nanti aja Nah Sekarang kita Tetesin dulu nih Empat telur yang sudah kita taruh Disini ya Oke dapet Flame bell Masih sedikit Kita dapetin flame bell ya guys Berikutnya dapet Fox park Oh oke Ini level rendah sih sebenernya ya Oke gak apa-apa Kita gas lagi Ferdon egg Oke Capretty Capretty udah komplit guys Sepuluh Wow Mantep ini Oke udah mantep banget Dan party kita Oh tadi kan kosong ya Jadi pada langsung masuk mereka nih Oke Langsung kita inkubasi lagi Celery Celery juga Masih sedikit ya Gue nangkep ya Oke yuk Berikutnya kita akan Totesin dark egg kali ya Bentar gue mau Wow dark egg ternyata banyak yang bagus-bagus ya Oke Jadi dua yang bagus Dua yang Biasa ya Bukan jelek ya Tapi biasa Oke Seperti itu Yang ini malah belum ya Masuk Oke Nah kalian bisa lihat ya Dark egg kalau yang Uncommon ya guys Itu 30 menit Jadi kita akan agak lama nih ya Untuk Nungguin mereka menetas ya Oke Kalau begitu kita bisa pergi dulu Waduh ini wall kita Gimana naruhi nih Gak ada slot nih Oke 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 Nah disini banyak makanan ya Pokoknya kalau di rumah kita yang utama disini Memang gue Bikin untuk Jadi dapur umum ya Jadi disini banyak makanan Kalau kalian lapar tinggal ngambil aja disini Udah gue set up semua Dan juga kalau butuh cloth Disini ada banyak ya Lagi dibikinin semua Mantep banget kan ya Disini Oh iya Di episode yang lalu kan Kita nangkep pokemon yang kuat nih ya guys Bentar Gue pengen kasih unjuk dulu ke kalian ya Gue tuh sangat happy Kalau ada pokemon-pokemon baru Tuh yang pengen gue Show ya Oke episode yang lalu Nah ini gue nangkep Kingpaka lagi ya Jadi Kingpaka gue udah ada dua nih sekarang Sebenernya Apa nih Capsa juga nih Wow Gue mau kasih lihat ke kalian Nah ini dia Pokemon boss Yang di episode lalu kita tangkep Terus sama Hellzaphire Nah Hellzaphire ini Akan jadi burung Pengganti Nightwing Dan juga Finwyrm ya guys Soalnya dia bisa terbang juga Dan Attack damage nya jauh lebih besar ya Jadi Gue seneng aja pake dia sih sebenernya Oke Terus Untuk elemen airnya Kita pake siapa enaknya ya Kemarin kita pake si Panking sih sebenernya Tapi gak begitu kuat Oh iya Kan kita punya Ini Azurobe Azurobe serangannya Lumayan Lumayan sakit banget Ini sih Oke kita bawa ini semua ya guys Ini jadi elemen Metral Bus ini Api Zephyr dark dan api Ini Air dan juga Naga Nah ini Tanah ya Oke Kita akan bikin saddle Saddle nya si Hellzaphire tuh High level ya guys Di level 33 Apa nih snowman Wow Lucu sekali Nah Ini kita bakal Unlock Dan Ini butuh Refined Aingat Waduh Gimana cara bikinnya ya Refined Aingat Apakah belum ke unlock Di kita Refined Aingat Kayaknya sih bisa ke unlock Kalau kita udah bikin pabrik deh Soalnya Refined Aingat guys Waduh ini PR lagi dong Berarti ya Banyak PR guys Di game ini Masih ya Oke Organ kita udah bawa Apa lagi ya Disana masih kurang Disana masih kurang Itu sebenernya makanan sih Gue sering banget Bawain makanan Untuk mereka Ini gue bagi 2 100 buat gue bawa 100 lagi buat Nyumbang di sono ya Dan si Fixie Ternyata sudah Menghasilkan Bipokeball Biru ya Jadi kita gak usah Bikin Kalau pokeball biru guys Kalian tinggal ngambil aja Si Fixie bikinin Untuk kalian gratis Itulah Enaknya punya si Fixie Dan buat kalian Yang udah Ngasih saran gue Untuk pelihara Fixie Thank you banget ya Sarannya sangat Sangat berguna ya Oke Ini Udah Nah Aleh lah Ambil lagi Berry nya ya kan Aduh Ada kayu lagi Disini Oke Yuk Langsung jalan Fast travel To our base Oke Nah Halo Waduh Hutannya udah langsung Gundul ini Si Egg Deer Gak main-main kerjanya nih Karena banyak pohon Disini ya Oke Good job Good job Dan dibawain Sama si monyet hijau ya Hup Oke Kayu-kayuan Bisa masuk sini Dan juga wool Oke Good job Berikutnya kita Masuk sini Store dulu ya Organ yang kita dapatkan Nah Seperti itu Ini makanan Oh Marinated mushroomnya Belum jadi ya Oke Kita turun ke bawah Karena Gue mau nyumbang makanannya Buat yang di bawah juga nih Oh Udah banyak ya dia Oke oke Mantep Mantep Kalau gitu ya Nah Sekarang saatnya kita bangun Elec Apa Generatornya ya Mana sih Kok belum gue unlock tadi ya Teknologi Teknologi Iya Our generator Unlock dulu ya guys Terus ada lampu Ini unlock Pokoknya lampu-lampuan Harus kita langsung Unlock ya guys Apa nih Bedroom set ya Dekoratif furniture set Bisa bikin WC Lucu juga sih Kalau ada WC ya Bikin aja lah ya WC Mungkin Kita bikin disini Ya Decoration Antique Toilet Oke Ya buat lucu-lucuan aja ya Kita bikin Toilet disini kan Hahaha Oke ya Itu loh Kayak kamar kecil gitu loh Disini ya Ada wash hand Oh ini pake cloth Kentik toilet paper holder Toilet paper holder Wow Lucu Lucu ini sih Ya udah Kedihain langsung Langsung selesai sih Harusnya tuh kan Nah ada pegangan buat Tisu toilet ya Jadi abis beol Bisa langsung bersih-bersih Guys ya Dan disini kita bisa Pilih Pekerjaan Para Pokemon kita Normal Hardworking Atau super hardworking Ya Nah Ini kalian bisa Set mereka kerja Lebih giat lagi Tapi karena disini Batunya lagi abis ya guys Tinggal 2 doang tuh Biasanya ada banyak Disini ada 8 Ya jadi kita gak usah Pecut mereka ya Biar mereka Berkerja secara normal Oh dapet semen Oke Semen bisa kita langsung Taruh sini ya Dan berikutnya Mana sih Generator Ah power Generator Kecil ya guys Iya loh Ini kecil banget Oke Kita taruh mana ya Kalau di atas Pokemon gue Kayaknya agak susah Ngejangkau nya Paling gue pengen bikin Ini sebagai Dekorasi gitu ya Buat di base kita Oke Kita coba taruh Sini aja dulu ya guys Semoga Pokemon kita Gak kesusahan nih Untuk Aksesnya Oke Satu menitan Ini bikinnya Oke kita lihat Siapa duluan yang datang Weh Bantuan datang Bantuan datang Ya Oke Nah untung gue udah bikinin Tangga ya Dari bawah ke atas sini Mereka tuh Dengan mudah naiknya guys Gotong royong Bikin Power generator Cuman pasukan yang disana Gak bakal bisa Bantuin kita guys Soalnya mereka cuman Bagi dekorasi ya Ayo Ayo Semuanya bantuin 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 semuanya Misalnya aja gue taruhnya Di depan Rumah ya guys Buat kalian pamer aja sih Ya Kalau base kita yang ini Ada Power generatornya Ya Suara siapa lagi Kayak Pokemon nangis Ayo buruan Dikit lagi guys Oke Iya Ini dia Sudah jadi Power generator Nah Kita butuh Electricity So kita akan cari Pokemon mana yang bisa Kita pakai Ya Hmm Ini kan dia Si Pilamari Tukang bawa-bawa ya Pilamari Kayaknya gue pensiunin deh Pilamari Pensiun Kita cari Pokemon listrik Ya Ini listriknya Masih Oh Kayaknya jolt hok Kenapa gue pilihnya jolt hok Padahal yang ini Pasnya dia bisa Bantuin bawa barang Biar dia Konsentrasinya Cuman ngerjain listrik Doang guys Jadi dia Tetap Bikin listrik Tanpa Terdistraksi Ngerjain yang lain Kayak ada barang jatuh Dia ngambilin tuh Nggak bakal dia lakuin Ya Nah ini harus nih Kelistrikan harus ditambah terus ya Oke Ada lagi nggak Oh ini gue ada nih Jolt hok yang bagus nih Ini aja deh Tuker Yang ada Itunya Workaholicnya Disini juga ada jolt hok Chris ya Ini khusus buat Mendinginkan makanan Dia tugasnya Tapi untuk Pokemon listrik lainnya Yang bagus kita belum Ketemu ya Ini masih cukup Puhunya sih Kalo kayak Grisbolt Kayak boss pertama tuh Bakal keren sih Oke Mana itu dia Ayo-ayo kerja 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 Nah orang gue pengen Liat kok Yoi Power capacity Masih di 0% Ya Naik di 1% Lama ya Oke yuk Kita liat lagi Misi yang berikutnya Misi yang berikutnya adalah Spear assembly line Kita liat lagi Teknologinya Spear assembly line Waduh butuh nail yang banyak Oke gak apa-apa Kita bikin nail dulu Disini harusnya bisa bikin ya Ya bikin 5 Start production Guys ini dia Namanya spear assembly line Dan ini gede Gede banget sih Wow 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 Banget ya Oke Kita liat Ini Pembuatan Spear nih Harusnya ya Kita taruh di dalam Rumah aja gimana guys Oke Semoga pokemon yang lain Tetep bisa masuk ya Buat ngerjain ini Oke yuk Mana nih yang lainnya Nih Gak ada yang bantuin gue apa Dia lagi ngapain sih Resting Oh karena udah malem kali ya Wow Ngerjainnya Ah ini dia Ya Keren 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 Langsung gotong royong ya guys Kalau dia gak bakal tidur guys Si insineram ini ya Karena dia makhluk malam Tidak perlu tidur ya kan Oke Sudah jadi ya Powernya juga online Required Handy work Wow Oke oke Kita naikin level kita dulu kali ya guys Nah ini power di 15% Dan Woy kemana kalian Di Si Si landak listriknya dia malah turun ya Udah mesti istirahat Soalnya udah malem Dia bukan makhluk malam juga Soalnya Yaudah kita Naikin level dulu ya Oke Best upgrade Langsung Woy Naik ke level 14 ya guys Nah untuk berikutnya Kita mesti bikin build Assembly line Level 2 Sama High quality hot spring Oke High quality hot spring Kita unlock dulu gak sih Gue udah pernah kasih liat ke kalian Kalau kita udah unlock itu Sebenernya Nih 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 dia nih Langsung ya kan Oke Itu stone Wood Paldium Dan juga semen Nah ini production Dari semen tuh Sangat-sangat kita butuhkan sih Sebenernya Kayaknya sih Biar Wow Liat tuh guys Iron ore nya udah pada tumbuh lagi Nah ini yang gue paling suka dari base kita ya Oke Nah kita suruh Kura-kura kita buat kerja dulu disini Oke Mereka kalau udah selesai bisa naro Iron ore nya disini ya guys Bisa langsung kita Olah nantinya juga ya Oh iya Gue mau kasih liat ke kalian juga Kalau kita udah produksi Banyak banget disini ya Tuh 300 Langsung kita panen ya kan Panen ya kan Ini juga panen Oke Iya Open up Nah Berikutnya disini kita bikin lagi Gue sih biasa bikin emang 100-100 ya Oh ini masih belum cukup Ternyata Oke kita bantuin aja Wow Cepet juga dia Waa Udah hancur guys Langsung Mantep dia nih Kalau udah kerja emang Oke Drill crosser Lui Ada fungsinya guys Drill crosser Dia efeknya jadi lebih gede Untuk lawan batu Ingat Hanya untuk lawan batu ya guys Ini Tuh Orenya sih udah banyak Berarti kita bisa Langsung nyalain lagi tungkunya Oke Kita masuk sini Ini masih manual banget sih Kita bikinnya Oke 100 Langsung kita suruh Pegawai kita bikin Woy Pokemon gue kemana? Di Di kemana sih? Oh situ Nanggung Kerjain Kita juga punya Metal Pickaxe Sebenernya buat bantuin ya Nah Gitu Enaknya kalau punya Base yang dekat dengan Resources Seperti ini guys Open up Kita bisa langsung store Ayo sini Bantuin Woy Nah Nah Dekat itu Ayo Nacok dah Nggak mau kerja Oke Nah Ini kita mesti agak Ngasih jarak deh Jangan terlalu dekat Udah capek apa lu? Kayak kelaperan mungkin dia Yaudah Nanti kita kasih makan dulu dia Nggak mau kerja gitu Sebel juga ngeliatnya Oke guys Ini udah keesokan harinya lagi Dan Ini Landak kita sudah langsung Berkerja ya Oke Mungkin kita tambahin Satu Landak lagi Nggak sih? Ya Dengan satu landak lagi Harusnya Bisa bekerja dengan Lebih baik sih Oke Ini turunin ke bawah sini Nah yang ini Kita masukin Nah Jadi punya dua ya Eh Dia jatuhnya ke bawah situ ya Lift Oke Kita bawa ke atas saja Bisa loh Kita bawa kayak begini Udah kayak bawa poneka gitu Nah ini bisa berdua nggak Dia kerjanya Oke Oh Nggak bisa berdua guys Kalau ininya cuma satu ya Oh gitu Kalau begitu saya nggak perlu dia Kita balikin naik ke sini Jadi Ada slot Satu kosong Ini buat siapa ya Enaknya ya Buat nambahin kerja Di base kita Kita masukin Insineram aja lah ya Yang pasti berguna Insineram tuh Ada tiga sih Insineram jadinya Oke Listrik terisi Terus Nah Kalian kan belum lihat ya Ini bisa buat bikin apa aja No items in kiwi Select recipe Nah Ini sebenarnya sih Kayak mesin otomatisasi Untuk pembuatan Pokeball ya Nah ini pokeball ini Masih agak susah nih Kiwi masih kesulitan Untuk mendapatkan semen Kalau ingatnya masih gampang Nah paling kita bikin Gigaspir dulu kali ya Gigaspir Yaudah 11 dulu Ya Masih bisa lagi sih Oke 21 Oke start production Nah Ini kalian bisa lihat ya Wow Udah langsung jadi Bentar dulu kok ini 0 per 21 Ini jadi apa enggak sih Ah Kita coba lihat ya Pegawai kita datang Terus dia ngerjain Oh Sama aja ini Ngerjainnya Apa bedanya ini Apakah jauh lebih cepat Gue enggak tahu ya Ini jauh lebih cepat Atau enggak Tapi kalau kalian Mau pasti ini Ini bisa bekerja lebih cepat Ada caranya guys Kalian bikin large toolbox ya Large toolbox akan mempercepat Kinerja para pokemon kita Ini bisa taruh mana ya Enaknya ya Buat kamera aja sih sebenernya Taruh disini ya Buat nandain kalau base kita nih Ada upgradean bagus disini Untuk mempercepat pekerjaan Para pokemon kita Ayo Kebukin Kebukin terus 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 Rame banget Wihih Complete Nah seharusnya Kerjanya jadi jauh Lebih mudah ya Oke siapa yang bantuin gue Wih Oh pokemonnya bisa banyak guys Yang kerja disini Sekaligus Nah Berasa kan Lebih cepat lingkarannya Penuhnya tuh Ya Sudah selesai deh Makasih Udah dibantuin Nah Kita udah ada 44 gigaspear Wuhuhuh Gak main-main guys Guys Oke Gue kasih makan dulu Untuk pokemon kesayangan kita Semuanya makan ya Oke Sudah makan semua Kita doang yang belum Oke Sip Dan kalau kalian kekurangan makanan Bisa ngambil dari sini juga ya Ini Herb roasted Kayaknya belum perlu Mungkin kita balik dulu ke Desa kita yang satu lagi ya C Fast travel Oke Gue mau ngambil pokeball biru ya Kita ambil pokeball biru Nah Numpuk banyak kan disini Nah Langsung kita ambil semua Oke Good 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 Kalau sudah kita bisa taruh disini Yang kita gak perlu ya Dan nail Nail Gue bawa-bawa terus nih jadinya Karena base ini Lebih banyak waktu luang ya Kayaknya sih ya Para pokemonnya Oh ini cloud aja Belum jadi ya Kita tambahin pekerjaannya aja deh Kalau gitu Yang jago Handy work ya Oke Ini handy work Gak ya Dia nambang jagonya memang Handy work Siapa lagi Hang you Hang you Handy work Oh Tadi kan ada yang lagi sakit ya Siapa tuh tadi yang lagi sakit Gue copot Tombat dan pengking Nah Oke Seharusnya base kita Yang ini juga kerjanya Jadi lebih cepat sih Harusnya ya Guys Berikutnya kita mau memperbaiki Shield kita ya Jadi kita akan bikin shield yang lebih bagus ya Can be made At production assembly line Waduh assembly line Berarti kita mesti bikin ini dong Yaduh Berarti kita mesti cari Bone Untuk bikin semen Kalau gitu Nah bone itu bisa kalian dapatkan Dari babi hutan Sebenernya Oke Berarti kita bikinnya Gak bakalan disini ya Tapi di Rumah kita Di base nomor 2 ya Production assembly line Nah kita juga harus Unlock sampai yang kedua nih Nah Ini pake high quality Palt oil Needs electricity Berproduce weapon And ammunition At faster pace Uh Oke Berarti kita langsung bikin ini aja Kayak nanti ya Ini production assembly line Sama butuh apa lagi Cek dulu Oke High quality hot spring High quality hot spring Juga butuh semen deh Kalau gak salah High quality Hot spring Ini dia Iya kan Bener Butuh semen guys Mau gak mau sih Production kita Mesti diganti nih Ini gak usah diambil Acquire dulu Cancel Select recipe Bikin semen Oke Disini kita punya banyak bone ya Alhamdulillahnya gitu Kenapa gak bisa full Oh Wow Butuh stone nya banyak banget Yaudah lah Gak apa-apa Walaupun butuh banyak stone It's okay It's okay Don't worry Eh ini Wall ada 300 Yaudah lah Taruh sini dulu ya Sortir Waduh Ini save kita Masih pada Rajin-rajin ya Herb roast Lampol Kita ambil dua-duanya Terus Kita masak Ini boleh Kasih masakan yang Itu aja sih Yang gampang-gampang aja lah ya Oke guys Kita udah ada di base Nomor dua Oke Kita sortir dulu Nah Hari ini kita akan coba Menjelajah ke pulau yang Sebelah sini ya Dan itu Pulaunya Di seberang sana Gue juga ngeliat Disana ada banyak EGV Ijo-Ijo ya Kalo malem Dan belum kita ambil Daerah sana memang Oke Ada direwolf Disini Tidak meninggalkan tulang ya Padahal gue butuh tulang Di buat sekarang Iya Sekali lagi Oke Mati dia Dan siapa tuh Naik level Oke Nah Ada EGV kan Bener disana Oke Kita mulai Dari sini aja Langsung terbang ya Oke Ada EGV Terus diatasnya Ada harta karun Dan juga ada Gereja hancur juga ya Disitu Oke Disini banyak gereja hancur Tapi Gue gak melihat Ada civilization Disini ya Gak ada kota gede gitu Dimana banyak Orang bikin Kegiatan ya Ada pasar gitu Enggak ya Cuman ada Small settlement saja Oke Naik lagi keatas Nah Harta karun Seperti biasa Kita ambil dulu Oke Gold coin Di bawah sana Lalu cek-cek ya guys Kadang-kadang suka ada Telur ya Atau FBG tambahan gitu Nah Ini dia Ada Gereja lagi disini Sea breeze Archivella Go church Ada my church Disini Cikipi Nah Bye Cikipi Oke Kita cek dulu Masuk ke dalam ya guys Mushroom Mushroom Oke Harta garun Ya Sama Patung persembahan FBG kita 11 ya Masih nanggung Kita masih cari 8 lagi Berarti ya Untuk sampai 19 Nanti kita bisa upgrade lagi Untuk capture power kita Oke Mana burung gue Tunggu lama banget sih Nah Seperti itu Naik dulu kita Udah jamur Jamur Oke Teleportation point Ya Bagus Ya Sekarang kita coba Turun Ini masa Makhluknya cikipi Semua sih Nah ini dia Cikipi Itu jangan-jangan Ini Pulau Beginner ya guys Soalnya Pulau ini Udah langsung ke unlock Dari awal kita main game ini Sebenernya Udah ada di map Maksud gue Oke Adain Egg Deer Disini Oke Bye bye Egg Deer Oke Bola semangat Untuk kamu Oke Mereka tuh 59% ya Melpaka Sini kamu Ya Tangkep juga Egg Deer tuh Enaknya buat dijual guys Harganya mahal Di 400an ya Tapi tergantung level juga Semakin bagus Levelnya Semakin mahal Oke Ada fuak Disini Dan gue gak ngeliat Ada Teleportation point Lagi Oh ada Ruby disitu Halo Nightwing Ah Oke Kita tangkep Nightwing yang itu Oke Sekali lagi Ah Iya Hati-hati Dia mau menyerang Ih Good Ah Tangkep saja Masih bisa lolos dia Kalau udah Rendah banget itu Ayo Iya Kita tangkap Nah Nightwing sudah Full ya 10 kita tangkap Dapet bonus XP Very very good Oke Apa nih Oh ada fuak Wui Dapet Pokeball Pokeball Oke Apa nih Gumos Oh disini Bosnya Gumos Lucu juga sih Bosnya Gumos Temennya Pipi Oke Turun dulu Turun dulu Wow Banyak bola Pokeball Disini Oke Ambil Ambil Mereka Semua pada Mati Iya Wow Kayaknya Kuat juga nih Hajar Nah Ini buat kalian yang suka banget Nyuruh gue Tangkep Bos Ya ini nih Gue tangkepin buat kalian yang ini ya Yah Malah mati yang ini Terlalu lemah Bosnya yang itu Ini juga Ini juga nih Tiffen Bentar ada EVG Kita ambil dulu Enggak sih EVG EVG Ini Tiffen juga Berguna Buat kita ambil Val Eh bukan Val fluid Ya Soalnya ini Pokemon Air Tuh Dapet Val fluid Oke Leafmong EVG Oke Let's go Hahaha One hit kill Guys Gue menemukan Apa nih Lunaris Yang bener aja Langsung lonjak level Ketiga dua Cuy Oh Dungeon Level 32 Kayaknya jomplang banget ya Musuhnya Oke Mari kita Hajar mereka semua Uhuhu Langsung mati yang itu Hajar Gak perlu tangkep mereka ya guys Si syndicate pack Ini sebenernya gue udah punya banyak Di rumah Oke 16% Gak apa-apa deh Kita lihat peruntungan kita hari ini Tangkep syndicate pack Waduh Sekali lagi Habis itu kita pake gigaspear deh Oke Bisa Bisa Nah Ketangkep juga pake spear biasa Hahaha Oke Dapet Si Bunny Bunny Oke nice Sudah kita Bebaskan dia Si Rip Bunny Namanya Oke Di pulau ini Gak ada Itu apa Teleportation point Apa Sealed realm Of the Esotric Lunaris Seperti menyeramkan nih Kalau kita Lawan dia Soalnya level kita masih pas-pasan Kalau udah 35 aja Ya minimal 35 Kita datengin kesana Wow Ada Mamores Mamores guys Level 30 Ini cocok banget sih Sama kita Ini boss level 13 Oke Kita tandain dulu Kalian mau gak sih Kita tangkep Mamores aja Tapi sebelum itu Pemanasan dulu deh Lawan Nightwing ini Oke Dia tidak cukup kuat guys Empat kali tembak Dia mati Oke Kalau begitu Kita turun dulu Go back Oke Nah Bisa gak kamu bunuh dia Oke Let's do this Wuuu Gokil Oke Kita lihat saja Oke Busy Bisa sih ini Waduh Balik-balik Busy Oke Mati kah Yah Mati Ternyata Mamores sudah Tidak sekuat itu guys Wih High quality Pala oilnya Dapet 5 Ternyata Kalau bunuh dia First time nih Kita bunuh dia Mamores Nah Ini yang gue cari Dari tadi Kemana aja Kalian Nih Rasbor Ini yang gue Butuhin Dari tadi Oke Oke Uh Dibantuin Lumayan Dapet Bond Wow Kuat-kuat Emang dia Tapi Kadang-kadang Berasa Terlalu OP Oke Pake dia Pake dia aja Coba Bubble Attack Wih Kayak homing Missile dia Sebenernya Boom Oke Nah kita udah mulai nih Bisa farming bone Karena kita udah ketemu Musuh yang bisa kita farming Oke Air deh Coba lawan dia nih Pake air ya Oh Gak begitu efektif Masalahnya Wuh Hajar lagi Dari jauh Wuh 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 Gokil Oke Kita turun dulu Dan sepertinya dia Tidak terlalu efektif sih Oke Kita pake Nightwing aja Kalo gitu Oke Kita kasih bola Semangat Yah Nah Kayak gini nih Sedikit-sedikit Kita Potel Darah dia Nah Biar bisa ketanggep Si mamoresnya Memang bukan yang Boss ya guys Tapi ini lumayan sih Nah Oke Kita kasih yang giga 20% Doang Oke Kasih lagi Ayo 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 Bisa dong Bisa dong Bisa dong Iya Ini dia Mamores pertama kita Wih Dapetin langsung Bagus guys Musclehead dan Workaholic Waaah Akhirnya kita Tangkep dia Oke banget Oke banget Seneng banget gue Hahaha Mamores udah di tangan ya guys Jadi Jadi mamores udah masuk ke Apa ya Bisa dibilang ya Rantai makanan kita ya Soalnya dia juga Menjatuhkan Makanan yang Bisa dibilang tuh Mengenyangkan sekali ya Oke Gue mungkin harus terbang dulu ke atas Ada rasbor lagi gak Yang bisa gue Sembeli gitu Guys Gue mendeteksi Ada Boss lagi Di deket sini Wow Panen boss lagi nih Kayaknya kita Oke Kita liat dulu Mana dia Gak keliatan Di bawah kali ya Oh itu dia Gede banget Sumpah ini gede banget Ntar gue ambil chest dulu guys Ini kalo kita mati lawan dia Agak PR sih Buat kesininya tuh lumayan jauh Soalnya Oh ada pulau lagi Ternyata disana Oke Brown cherry Oke Selerai Nah tangkep aja lah ya Persentasenya pada langsung tinggi sih Aneh aja kalo gak bisa ketanggep sih Oke Good job Good job Berikutnya kita Pake si busi Untuk lawan Brown cherry Ah Ajar dia Pake senjata api lah Malah pedang es yang dipake Nah gitu Yoyoy Oke Kepalanya sih Yang harus jadi Binciran kita Waduh Hati-hati Nah Good job busi Kamu pasti bisa busi Ayo busi Oke Busi Dia malah ngincar gue sekarang Nah Wuhu Kasih brandy splat Brandy splatmu mana Waduh Hati-hati Jangan sampe kena Gak kena lagi Oke Dikit lagi Dikit lagi Hah Good job Hahaha Oke Kalo gak bisa Kita pake mega spear Ayo Bisa dong Bisa dong Hah Bakar lagi dia Itunya statusnya Hati-hati nih Jangan sampe dia mati kebakar Ayo Dikit lagi Yes Dapet boss lagi Mantap Brown cherry level 23 ya Dapet precious dragon stone Dan dapet tomato seeds Berarti kita udah bisa mulai bikin Pertanakan Apa Makan petanakan ya Kebun ya Kebun tomat nih Oke Hahaha Seneng banget gue Akhirnya kita berhasil ya Dapetin boss lagi Nah ini kan connect ke pulau seberang ya Mungkin kita Jalan-jalan kesana juga Ayo kita menjelajah lagi Sambil men Koleksi Boss-boss baru ya Guys disana ada orang kayaknya Kita coba kesana dulu ya Dan ada telur listrik Wow Jarang banget loh ketemu telur listrik Nah Electric egg Wow Ada shiny lambol Hoki nih kita Oke Back dulu Ini juga ada orang ya Halo Talk Oh Palm merchant ya Bye Apa yang dia jual Wih Unifold Wow Ini cocok nih Untuk kelistrikan di rumah kita Kita ada duit berapa 39 ribu Udah langsung kita beli ya Bye Mantep 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 Nggak nyangka ya Oke berikutnya kita Mau jual Beberapa Pokemon yang gue Nggak butuhkan ya Guys Banyak banget ya Nih Egg Deer Egg Deer boleh Pokoknya Egg Deer Egg Deer yang jelek Kita jual aja Power of Gaia No Kita jual saja Ya harganya bagus soalnya Cellarai Juga Jual aja Nggak sih Ini yang level-level 1 Males banget gue Ngumpulin ya Ada lagi Ada lagi Waka Holy Constitute Egg Deer ini Gede sih Sebenernya Bagus Cuman Brittle dia Kurang Kurang cocok lah ya Gue jual aja lah Paling ini boss ya Boss type Nah harganya lumayan tuh Semua Oke Unique Unif Volt ini Kalo dijual Cuma 300 ya Brown cherry Dijual 700 Wih lumayan Brown cherry cuy Oke Yaudah Kita jual dulu Segitu Sip Nah Gue mau nangkep Yang ini Ya Oke Kita kasih Cancel Gue mau Bikin dia ke setrum dulu ya Ah Ih Gokil Gokil Gak mau dia Kalo Power segitu doang Oke Ayo kita bikin di setrum Kok gak mau sih Ah Ayo dong 25% ya Kita bikin di setrum lagi Oh Oh Ih susah banget Bikin dia setrum Ah Wow 99% langsung Pake yang giga Hahaha Lumayan Lumayan Ya kan Guys Gue menemukan Lagi nih Musuh kita ya Mamores Kita coba Tangkep dia Mungkin ya Nah Waduh Serangan tornado Kita juga punya Serangan yang kayak gitu Sebenernya Waduh Ah Asakan ini Serangan tornado Boom Oke Bola semangat Mantap Boom Oh Hajar Oh i Lumayan Lumayan Oke Iya Aduh ilmu kita Boom Oke Semoga bisa ketangkap ya guys Sampai kita punya banyak mamores Hahaha Hajar lagi 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 pak Oke Lagi ya Oh 2% Tenang Gue masih ada yang giga Oke Tiga aja 21% Oke Ayo dong Bisa dong 21% Come on Jangan kabur kamu Ayo mari berteman Ya Alhamdulillah Dapet lagi ya mamores Udah punya dua Gitu dong Apa itu di ujung sana Wow Ada pohon buah setan juga guys Wah Hoki banget nih kita dateng ke tempat ini ya Ada mamores lagi Ntar dulu ya Gue istirahat dulu Jangan battle mulu Lawan mamores Halo lembol Aduh lembol Kasian sekali Ada EVG juga disitu Wow Ntar Gue pengen liat ini Secara dekat ya Ini dia Pohon buah setan ya guys Jadi kalau kalian Mau cari skill Yang kalian Biasanya cuma bisa dimiliki oleh para boss Kalian bisa ambil dari sini ya Oke Sunblast Ambil Ambil Inventory full Hayayaya Unexpected ya Oke Nah Duh ini Item gue udah penuhan lagi guys Ini gue dapat apa deh Bruncher image ya Oke Gue perlu Mengosongkan inventory dulu nih Sebentar guys Di kipis laut Gue kasih makan ke Pokemon Sayangan kita lah ya Nah ini udah sampai habis nih Oke Good job Oke Berarti kita udah bisa Berkeliling lagi Ya Ntar gue liat disini Ada small cove Oke Oke Ngambil dulu gak sih guys Ya Mumpung keliatan Biasanya kalau gue udah Pergi ke tempat lain Ya lupa deh Oh ini bambu groups ya Nyampe nya Oh iya Bambu group Oke Ambil dulu Bambu Eh bambu Apa EVG Nah ini dia EVG yang kita Cari Oke Ambil Sudah diambil Mana sih Teleportation point nya Di kiri Oh itu di bawah Pas guys Ya Gak liat gue juga Hahaha Oke Yes Akhirnya Dan disini Masih ada Sweeper Ada boss lagi Oke Karena boss levelnya juga Gak terlalu tinggi Kita datengin aja lah Kita pasti bisa Tangkap dia ya Ini dapet lumayan Makanan lagi tuh Dari lembol ya Oke guys Ini dia Banyak sweeper Kecil ya Oke Langsung kita bantai dulu Yang kecil-kecilnya Oh Rasakan itu Waduh Gak kena Hei sweeper kecil Ayolah bermain dulu Kita Nah Oke Kita lihat Semuanya bisa ditangkep Atau enggak Ya Tangkep Oke Oke Enang aja Kita emang kuat pasti Lawan mereka Semua Oke Ayo Kita Oke Satu sudah menghilang Wow Ayo Ayo Tangkep dua-duanya Hah Tinggal satu Yaudah lah Satu gue bunuh aja Sweeper Oke Pokemon yang lucu Sebenernya Tapi Tengk sekali Harus kita tangkap Lagi 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 Wow Jangan Kita panggil Nah Yuk Kita setrum yuk Oke 41% Sekalanya di setrum Oke Wah Enggak enak tuh Nih gebuk Gebuk Ayo dong Setrum Oke 79% Ayo Ayo Bisa dong Di Kocak Ayo Ayo Bisa 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 Tenang aja Iya Dikit lagi Iya Dapet kita Ya Oke Alhamdulillah Oke Kita Sudah Menghalahkan dia Ini Sweeper New pole Captured Ya Good job Good job Oke Ini kita buka dulu Low grade Medical supplies Gak gitu guna sih Sebenernya Oke Gue melihat Ada Merchant Merchant Itu merchant bukan sih Oh merchantnya ada guardnya guys Disini Wow Wandering merchant Dan Dua orang guard ya Oke Kita coba ajak ngobrol Menjual apa sih dia Stock Oke Good item in stock Let's see Wah Gokil ini Buah setan guys Wah Ini nih Baru mantep nih Oke Implode Kita gak tau nih Buahnya tuh buah bagus Atau enggak ya Apa maksudnya Rare Atau enggak gitu ya Ini ada mind control Mets Apa nih Controlling Disident They do not Help I get medical supplies Nah kita butuh Banyak bond gak sih Maksimal Wuset Jangan lah Kita beli aja ya guys Ini harganya juga Udah bagus ya Kita beli langsung Nah Jadi punya banyak bond kan Semoga gak keberatan Oke Alhamdulillah Tidak keberatan Sama sekali ya Oke Emisi kita sudah selesai nih Untuk memumpulkan banyak bond Jadi kita bisa bikin banyak semen Gitu ya guys Nah ini dari sini Kita kemana nih Oh oke Kita langsung pulang aja Ke rumah Kalau gitu ya Oke guys Kita udah ada di Base pertama kita Dan Kalau gue liat Disini sebenernya Tadi ada pokemon kita Yang sakit ya Ini dia nih Si Insinerem ya Ini dia statusnya sick Dan juga kita ada Beberapa pokemon lainnya Yang sick juga nih Sebenernya disini ya Gue kumpulin Kita coba Kasih mereka obat ya guys Jadi kita Ambil dulu beberapa Terus sini Oke Paul team is starving Nah Kita kasih mereka Makan aja dulu nih Kita kasih dulu ya Biar gak Laperan dulu lah Minimal Terus kita kasih lembol Waduh 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 Ini kenapa malah Diserang kita Brothers of eternal fire Waduh Oke lah Kalau begitu Kita berjuang dulu ya guys Dimana kah musuhnya Nah ini karena Kita udah Selesai lawan Boss nomor 2 Ini raidnya Ini raidnya jadi Semakin parah Ini sebenernya Oke Tidak kena Oke Hajar dulu Waduh Kok pada gak kena sih Oke Hajar lagi Oke Ignisbreed Kita bakar Semuanya Oke Mantap Waduh 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 Meledak Meledak itu Oke Bisa ditangkep gak Gak bisa ya guys Levelnya terlalu tinggi Oke Let's go Rasakan ini Mantap Oke Let's go Udah abis belum Oke ada satu lagi deh Ini dia Ada yang tertinggal ya kan Oke Kita bantuin aja dulu ya guys Oke Nah Ayo Ayo yang lainnya Bunuh dia Ayo Waduh Gokil gak tuh Gak bisa dibunuh ya guys Apa Gak bisa ditangkep Maksud gue Kalau dibunuh mah gampang banget Ini sebenernya Kalau dikroyok ya kan Nah Udah selesai ya kan Wide Cakep bener ini Oke Kita turun dulu kebawah Oh ini musuh ya Gumpunya gue Just die already Oke Nah Kita turun dulu kebawah Halo Katifa Ngapain kamu pagi-pagi disini Oke Kita loot dulu Ini Mamores gue lagi gak pengen urusan dulu ya Madya ya Walaupun kita udah nangkep dua Sebenernya Oke I think touch it ya guys Kita lihat dulu Dapet item apa sih tadi Obat Nah ini dia medical supplies Ya Treating ulcer Fracture Oh Ulcer and fracture Oke Udah pada sembuh ya guys Pokoknya Kalau kalian ketemu Pokemon kalian yang sakit Seperti itu ya Solusinya seperti tadi ya Halo dinosaur Wih Wih Jangan sombong lah Wah Oke Gue belum punya dia Ah Belum punya dua lah ya Kemarin kita udah sempet nangkep sih Oke Kita balik lagi ke atas Turun dulu Oke Wow si tombet Itu ya Rajin banget Nah kita akan taruh lagi Pokemon yang tadi kita udah sembuhkan Ini tadi si Insiniram ya Taruh sini Terus ini taruh disini Oke Nah kebetulan gue lagi bawa Pokemon yang tidak biasa ya guys Jadi univolt yang kita baru dapatkan ini lagi gue gedein dulu levelnya Dan juga Typhon Nah Typhon ini berguna untuk healing kita guys ya Jadi dia ada Special Apa sih bilangnya Sudah gue panggil aja dulu Nah Shooting shower Nah ini bisa kita pencet F Nah Nanti dia bakal recover HP kita gitu ya Recover 200 HP Ya lumayan lah ya Walaupun darah kita tuh lebih dari 200 ya Jadi lebih kayak first aid sih Lebih cocoknya gitu ya Oke Jangan lupa diambil dulu nih Pokeball Sekarang kita punya pokeball Biru udah terlalu banyak sih Oke Kita store-store dulu ya Itemnya biar gue bawa yang gak terlalu banyak juga Wow Pokeball lagi 60-an guys Lumayan ini Oke Terus berry kita taruh sini Sortir Obat Venom Glen Oke lah Kalau begitu kita Store dulu ya item-item yang kita dapatkan ini dari para musuh ya kan Dan kalau kalian lihat disini Dark Egg kita udah pada bisa menetas ya guys Jadi kita lihat dulu kita dapat Pokemon apa saja kali ini Dapat Lupmon Oke let's go Lupmon Berikutnya Kita cek lagi Ini dia Mau ya Oke oke Mau kita udah punya Lumayan lah ya Kayaknya udah 10 juga Terus ada Nox Wow Nox baru punya 3 ya Soalnya Nox agak-agak Jarang kita bisa temui ya si Nox ini Oke berikutnya apa Tombet Oke Tombet tuh berguna banget untuk menjadi worker sih sebenernya Jadi dia semacam worker yang serba guna gitu ya Coba Kita balik lagi ke sini Nah Kita lihat Si tombet yang tadi kita dapatkan tuh Dia tuh bisa mining Bisa bawa barang ya Bercocok tanam Dia cocok banget sebenernya Siapa yang bisa Gue gantiin ya Si Lisbang kali ya Lisbang sebenernya bagus sih Oke dia bisa handy work Baik kita ganti si Hanggyu aja ya Hanggyu kita ganti sama tombet Walaupun masih level 1 Tapi dia kan skill worknya tuh udah level 2 semua gitu ya Jadi kita pake dia Dan berikutnya Kita Mungkin ganti aja ya si Tivan Gue ngerasa 200 HP kayaknya gak terlalu signifikan ya untuk kita healing Oke kita ganti saja Kita bawa busi kali ya Busi ini paling caur sih ini Attacknya juga Oke Waduh ini gajah yang kita baru tangkap ya Si Mamores lumayan makan tempat juga nih Oke yuk Sekarang gue mau kasih unjuk ke kalian Kalau di dekat rumah kita ini Sebenernya ada Sebuah pohon setan yang bisa kalian Datangi ya guys Nah disini ada banyak sekali beri-beri Kalian bisa ambil Jeleknya gitu nih Kalau gue pencet F kebanyakan ya Gue nya turun dari burung Oke Nah kalian cuma perlu Menyisiri daerah sebelah kanan sini ya guys Nah kalian pergi ke ujung sini Nah biasanya ada telur ya Dan di ujung sana ada Pohon buah setan Nah ini kita ambil dulu damage Oke berikutnya kita nyebrang aja langsung ke sebelahnya Seperti itu Dan kalian bisa menikmati buah setan dengan gratis ya Yang ini apa nih Grass kill fruit ya Spin fine Aqua gun Dan juga power bomb Jadi kita bisa lihat nih Power 70, 40, dan 95 Nah ini keren nih kayak ini Spine fin ya Wah siapa nih yang bisa gue kasih pelajaran ini ya Ini elektrik Kita lagi gak bawa yang pohon ya Iya lagi gak ada guys Yaudah gak apa-apa Dan disini gue udah bikin semen ya Tadi itu ada 90 Terus juga disini kita udah punya banyak emo Jadi gue gak perlu bolak-balik lagi nih ke base kita nih Udah ada 168 peluru lagi Yuk kita balik lagi ke base nomor 2 ya guys Kita bakal lihat dulu Apakah kita sudah bisa bikin tempat pemandian air panas yang baru ya Soalnya kan kita butuh banget bikin itu Setelah itu baru kita bikin Apa assembly line yang level 2 ya guys Oke Kita bawa aja dulu kesini Nah disini juga udah ada semen lagi ya guys Jadi kita kumpulkan saja mereka semua Dan Gue keberatan ini bawanya Berat banget cuy Drop dulu Men Nah kita open Masukin disini Nah seperti itu ya guys Dan ini banyak batu yang bisa dipanen lagi nih sepertinya Oke Nah biar dia yang kerjain ya guys Biarin aja Nah berikutnya Waduh lagi ada yang mandi lagi nih Pengen gue gusur dulu nih Oke Kita lihat Apakah sudah bisa kita bikin Nah high quality Hot spring Oke Paldium cukup Semen cukup Stone juga cukup Oke kita lihat dulu sebesar apa Waduh ini mah gede banget tuh cuy Oke Kalau begitu Ini bakal kita hancurkan Ini juga hancurkan ya Oke kayaknya pemandian air panas Gak apa-apa deh yang disini ya Kita bikin aja lagi Satu lagi disini Nah Ini pohonnya nih Oke Ya kita bikin seperti ini aja ya guys Yoi Ayo ayo semuanya bantuin Loh ini ngapain sih Tuh kura-kura ngikutin kita Tapi bukannya bantuin Malah grecokin aja Yaudah kita kesini dulu ya guys Eh Kita tunggu Pemandiannya jadi Kita nambang aja dulu disini ya Oke hajar Oke come on Come on kita pake jurut aja sih Nah Ya cepet Kita taruh langsung Lumayan kan Begitu juga Oh dikit lagi jadi tuh guys ya Kita tungguin sambil Bekerja ya kan Biar hasilnya makin maksimal gitu Oke Ini cepet lah ya Kalau kita udah dibantuin Sama si kura-kura ini ya Dan Kita masih harus nyari Binatang bisa menambang Jauh lebih cepat lagi Daripada dia ya guys Jadi Artinya kita perlu Petualangan lagi sih harusnya Oke Ini time completionnya Di 3 menit Aduh Ini kok gak bisa bantuin apa Iya loh guys Ini gue gak bisa bantuin Gak ada pencetan F nya Jadi mesti bener-bener Si Pokemon yang ngerjain Oh enggak Bisa tuh Dari 3 menit Langsung jadi 40 detik guys Oke Bapak kita bantuin ya Biar cepet selesai Karena gue mau lanjut lagi nih Masih ada misi berikutnya Untuk bikin assembly line ya Oh no Ada toko-toko lagi Menyerang ke sini Oke Oke toko-toko itu Berbahayanya Dia bisa meledakan dirinya Sendiri ya guys Jadi perlu kita halau dulu Oke Kita datangi Dari atas sini Oke Cek dulu Kalau level mereka Level rendah gitu ya Gak perlu kita bantuin sih Kayaknya Oh level 31 Cuman 2 lagi Wah ini berpotensi membunuh Pokemon kita sih Kalau kayak gini Oke Mari kita bakar dulu Oke Masalah mereka Pokemon api ya Tapi gapapa Kita bisa menghalau mereka semua Ya Oke Attack kita mah lumayan Yang macem-macem Bakar lagi Lagi Oke Kita tangkep kali ya Oke 15% lagi Ini 17% Apa 18% Ayo toko-toko level tinggi Gak juga guys Oke pokoknya satu aja deh Ini cuma biarin aja deh Satu ini untuk kita Ya Iya Dapet toko-toko Mantap sekali Oke Kita ikuti saja dia Boom Come on Come on Oke nice ya Nah Berarti base kita sudah aman ya Oke Kayak biasa Ngambil jamur dulu guys Buat Ini ya Stok makanan kita di rumah Soal jamur itu Paling murah Dan paling efektif Kalau menurut gue ya Jadi bisa Kita masak menjadi banyak Porsi gitu Oke buka Masih ngebak nih pintunya Oke yuk Mari kita lihat Apakah Hotspringnya sudah selesai Belum ya Bentar-bentar Ini gue rapiin dulu Inventory Oke Seperti pada isi rahat Yang lainnya Ini siapa ya Yang bisa gue suruh Ikutan kerja Busi mungkin ya Eh busi Bantuin gue Hah iya bener Bisa dia bantuin kita ya guys Si busi ini Memang serba guna Kalau menurut gue Udah jago berantem Dia juga banyak bisanya Untuk bantuin di base Ini yang lain mana lagi Kagak yang bantuin apa Ayo disini buruan Iya loh beneran Para kagak yang bantuin Suwe juga nih Ya Empat detik lagi guys Tiga Dua Satu Dan Sudah selesai Yeay Oke high quality hot spring Ya Wih Ini pokemon kita Bakalan bisa bersantai Disini dengan nyaman Harusnya Hohohoho Oke Oke Wow Kayak seru nih Kalau kita ikutan berendam Disini ya Hehehe Nah sekarang Kita naik ke atas Tinggal bikin Assembly line Level 2 kan ya Nah yang kita punya disini Masih Pulse spear assembly Wah ada nail Udah jadi Karena sudah jadi Kita taruh sini dulu Oke Kita dapat beberapa item Oke Good job Kita cek disini V Ah Assembly line Tadi gue lupa deh Assembly line itu Butuh apa sih Mesti di bahan yang kurang Soalnya Assembly line 2 Nah ini dia Aduh Mata gue siwat Cuy Cuy Nah high quality Pala oil kita punya Nail punya Wood punya Ainget punya Oke Kalau begitu Langsung kita bikin saja Ya Oke Untuk Fabrik Assembly line 2 Nah ini dia Lumayan besar ya guys Nah ini saking gedenya Kayaknya gue gak bakal Taruh di dalam deh Taruh di luar Gini aja ya guys Ya Biar kelihatan juga Dari depan gitu Kita ada production disini Dan kita sisakan ruang disana Biar Pokemon kita yang biasa kerja disini Masih ada jalan gitu ya Nah ini udah mantep ini Ayo semuanya bantuin Assembly line level 2 ya Jadi kita bisa langsung naikin level base kita Hahaha Ayo 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 Wih deh Kerjasama yang bagus Kawan-kawan Ya itu kok ngibrit Udah laper aja dia Hahaha Ayo semangat 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 4 detikan lagi 3 2 1 Yeay Power online Required handy work Oke Kita lihat dulu Nah disini Kalian bisa Menciptakan Senjata api ya guys Nah ini kan handgun Kita udah punya sih sebenernya ya Cuman aja gue jarang pake Karena Tidak begitu sakit ya Hahaha Kita bisa bikin senjata lainnya juga Ini ada grappling gun Ini sebenernya gue juga butuh bikin ini ya Oke Sub production saja Oke Apakah cepat Pembuatannya Gak jaminan sih guys Tetap lama sebenernya Tapi ya ini Sebuah syarat Untuk kita Update base Sebenernya Jadi mau gak mau sih Kita harus bikin Oke Kita tunggu ini sampai jadi Mana lagi Yang lainnya Ini dia Sudah jadi Grappling gun Required Oke Ini Kita bisa pake Untuk Pergi Ke tempat tinggi Guys ya Oke Kok gak bisa sih Oh Kurang deket guys Oke Situ gak bisa Oh Ada Itunya Cooldown time nya guys 5 detikan ya Oke Paling atas sana bisa gak Bisa Oke Jadi kalau kalian Mau manjat memanjat ya guys Ini cocok banget Kalian bikin grappling hook Atau grappling gun Nah Buat pergi ke tempat yang tinggi Tinggi kayak gini Cocok ya Kalau dapet tempat yang tinggi Kalian bisa Kelantungan Seperti ini Ya Jadi turunnya juga Aman banget gitu ya Oke Gue gak bisa turun cepet Nah Udah Udah aman ya Langsung aja kita upgrade ya guys Naikin level Berapa nih Level 15 ya Dan Setelah itu kita bisa Nambahin 1 base baru lagi Wow Mantap ya Udah base level 15 Oke Note Max pulse on base are limited By the world setting Current max Is 15 Ya guys Jadi Ini Ini karena gue setting Game gue itu Cuman 15 ya Pokemon per 1 base Jadi cuman maksimal Segini doang ya Oke Sekarang kita disuruh bikin Build improve Furnace Improve Furnace Oke Kita turun dulu ke bawah Kayaknya penting banget nih Barang nih Nah ini dia ya guys Improve furnace Jadi kita bisa langsung bikin juga Ternyata Oke Kita langsung bikin di workshop Bawah ya guys Dan Ini kayaknya kita gak perlu Pake grappling hook Buat sekarang Soalnya kan kita masih punya burung ya Jadi buat pergi ke tempat tinggi Masih ada bantuan Pokemon kita Oke Workshopnya ada di sebelah sini ya Wow Ada yang lagi nyantai Enggak ya Nah ini kita udah ada 200 Ainget Nah disini kita bisa bikin lagi gak Oke Bisa dong bikin lagi 100 lagi Ya kan Eh atau kita pake furnace yang baru aja Siapa tau Jauh lebih cepet ya guys Nah Allow refinement of Refined Ainget Hmm Refined Ainget ya Ujung depannya gue gak tau soalnya Oke Seperti ini Dan Kita tunggu Bantuan teman-teman kita ya guys Ini Bikinnya gak bisa sebentar Oke Ini satu udah jadi Gak mungkin kita bikin Cuman satu ya kan Kita bikin Biasanya si dua ya Kalau kayak ginian Oke Kita bikin agak mepet Juga gak apa-apa sih Bener ya Di sini Oke Yuk Kita bikin satu lagi Oke Sudah selesai Kita jadi punya dua Oke Kita lihat ya Resepnya bagaimana Refined Ainget Akhirnya ya guys Kita bisa bikin Refined Ainget Cuman 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 yang jadi Cumannya ini Adalah kita Kekurangan Coal ya Coal ini gue dapetin Pas lagi gue ke dungeon Doang sih Waktu itu ya Maksimal kita bikin Cuman bisa bikin 25 Aduh Sangat-sangat Kurang ya Dan ini bikinnya Pakai ore Dan juga coal Oke lah Kalau begitu Yang sebelah sini Masih bisa nih Kita bikinin Jadi ainget ya Eh eh Kan gue pengen nyoba Pakai yang baru ya Nih Apakah jauh lebih cepat Kalau bikinnya Pakai yang baru ya Sudah Start production saja Oke Mana tuh Nah Mari kita lihat Siapa yang lebih cepat Mengerjakannya Oke Oke Wih Jauh lebih cepat ya Itu Si insinerem ya Oke Insinerem Lebih cepat kerjanya Daripada Si Ini nih Siapa sih namanya Aduh Gue lupa lagi Namanya busi ya guys Oke Mantap sekali Nah Berarti Kita naik dulu ke atas Aduh Gue kadang-kadang suka lupa ya Kalau disini kita punya tangga Ya Oke Kita tinggal naik kesini Dan Kita upgrade Base kita lagi Ya Oke Base upgrade Mantap Sekarang udah naik ke level 16 Haha Karena ini udah malem ya guys Gue kepikiran untuk bikin lampu Nggak sih Cuman lampu ini Butuh elektrik organ Dan gue tau Kemana kita harus cari ya Jadi kita pergi aja ke Small settlement saja Mana ya Nah ini dia Kita bakal beli aja ya guys Nggak usah nyari-nyari Kayak orang susah Halo sir Nah Disini nih Di ujung sini Wandering merchant Halo merchant How do you do? Kita buy And kita lihat ke bawah Nah ini yang kita butuhkan Electric organ Harganya juga fantastis Tapi kita beli aja langsung 50 ya kan Buy Gak pakai capek-capek Nyari barang Mendingan kita beli aja Bang nanti duitnya abis Tenang aja Gue masih punya banyak ruby Nah ruby itu kalau dijual 1.5 ribu Guys itu juga lumayan Buat nampain duit kita Ya kan Udah kita main cepet aja Soalnya gue nggak pengen Lihat kalian Nunggu lama gitu ya Bang katanya mau bikin lampu Base lo gelap bang Nah Tenang aja Di base ini Nggak bakalan gelap ya Oke Kita kasih lampu Kalau gitu Ini kita Hancurkan dulu nih Kita nggak mau pakai obor ya Terlihat old school Sekali soalnya Oke Kita taruh lampu Kita taruh begini Oke Lampu lagi Oke ini lampunya bakal otomatis Nyala kan Oke Kita bikin dua Seperti ini Wih Ajudan Udah langsung dateng aja nih Wih Aduh Terang banget pak Kita bikin dua Maka keterangan banget Ini jadinya Nggak sih Udah Nggak apa-apa Biarin aja Base kita Keterangan juga Ayo 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 Silau Sumpah ini silau banget ya Nah Gitu dong Base kita Jadinya kan lebih bagus gitu Ini juga nih Kita Hilangkan Udah nggak pakai lagi Gue kayak gini-ginian Oke Lampu Insufficient material ya Karena kita Terlalu di luar ya Nah Kita taruh disini Oke Kita perhatikan Total letaknya harus sama Oke Seperti itu Langsung kita kerjakan ya guys Eh Siapa itu Oke Pokemon liar deh Itu bukan punya gue ya Nggak mungkin Level 3 kayak gitu Oke Bentar lagi jadi Barengan nggak nih jadinya Waduh Terang banget pak Yang ini juga Good job Terang benderang pak Nah Sekarang kita bikin di tempat yang Keliatannya Selalu gelap gitu ya Kayak daerah sebelah sini gitu Kita taruh disini Ya kan Oke Gue hapus Oke Jadi kita akan hapus Lampu-lampu yang tidak terpakai Karena disini Satu aja Lampu listrik tuh Udah terang banget Oke Kita taruh disini Sama di dalam sana nggak sih Nah kalau yang di dalam sini Kita bakal pakai yang Sealing lem ya Set Kita Buang dulu Oke Buang Ada lagi nggak Tiga Buang 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 Oke Sealing lem Jadi kita cuma perlu Satu aja sih Harusnya Oke Kita lihat Bagian sini Bagian tengah Bikik Ayolah Ayolah Nah Ini cuma gue nggak tau ya Gimana cara ngerjainnya Ini Tinggi banget Banget masalahnya pak Resiko sih Kita bikin rumah Dengan Siling yang tinggi Oh nailnya kurang Oke Gue udah bikin paku lagi Seharusnya sih cukup ya Nah Kita bikin lagi nih Siling lem Tapi disini ya Karena lampunya terang banget Gue berharap lampunya tuh Bisa tembus sampai ke bawah Nah Udah Berikutnya Biar kita bisa naik ke atas Kita bikinin Ram dulu gini ya Oke Nggak mau guys Terus gimana dong caranya Gue bikin Ini Yang ada di atas Kan nggak mungkin gue Lompat-lompat kayak gitu Kayak gue tau Kita bikinin roof kayak gini Kasih tangga Nah Kayak gini nih Harusnya nih Oke Bisa kita bikin langsung ya Dan Ini lumayan tinggi Jadi untuk pemasangan lampunya Harus naik ya Oke Sudah nyala Ini harusnya lampunya Dan mudah-mudahan sih Lampunya tembus sampai ke bawah ya Oke Kita bisa hapus Nah Untuk Daerah sini Kayaknya nggak perlu lampu Nggak sih Soalnya gue ngerasa Dari depan sini aja Juga udah Terlalu terang sih Menurut gue ya Guys Gue menemukan ada Pokemon kita Yang incapacitated Dan itu artinya Dia Kekurangan darah Nggak sih Nah ini dia nih Insiniramnya merah dia Kita cari tempat yang kosong Taruh sini Nah Dia akan Healing dulu Selama 10 menit Jadi selama 10 menit Dia nggak bisa kita panggil dulu Untuk kerja ya guys Oke Dan Kalau kalian lihat Disini Base kita ya Udah nambah slot lagi 2 ya Tadi 13 Jadi 15 Jadi Kayaknya gue bakal cari Pokemon lain lagi ya guys Yang bisa kita Ajak bekerja Dengan work speed Yang bagus ya Ini kan handicraftnya Level 2 Gue pengennya ada yang Level 3 gitu Tapi Apa ya cocoknya Mungkin kalian bisa Kasih saran Tulis aja di kolom komentar Di bawah Nah ini kebetulan Loopmon bisa kerja Handy worknya level 2 juga Kita masukin aja Hang you Boleh lah ya Buat sementara Waktu gitu ya Oke Mantap sekali Oke guys Jadi sampai sini dulu ya Untuk gameplay dari Palworld kita kali ini Tadi kita udah berhasil ya Upgrade base kita Sampai ke level 16 Dan kita udah punya Assembly line level 2 Terus juga udah upgrade Ke listrikan Di rumah kita Jadi gak gelap lagi Nah Kalau kalian penasaran Di next gameplay Gue ada tempat yang Pengen gue datengin Bareng sama kalian Yang tempatnya spesial Banyak Pokemon langkanya Jadi pastiin kalian Gak kelewatan Gak cara klik tombol subscribe Klik tombol like Dan jangan lupa Isi kolom komentar Di bawah Sampai unek-unek kritik Dan saran kalian Oke thank you banget As you guys again On the next video ya Bye 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 Terima kasih.